Sekelompok bandit kejam bernama Frank, Rufus dan Emmet, terlihat sedang mengawasi sebuah bank untuk dijadikan sebagai target perampokan. Tentu saja bank itu berdekatan dengan sebuah kantor serif, dengan sebuah pengamanan yang sangat baik. Namun kala itu semua serif nampak sedang terlelap tidur, hingga memberi kesempatan mereka melancarkan aksinya. Tanpa menunggu lama, kelompok itu pun berhasil menguasai bank tersebut, serta menawan semua orang yang ada di dalam sana. Bahkan mereka dengan santai mengacak-acak isi dari seluruh bank tersebut, untuk mencari surat berharga yang bisa dimanfaatkan. Untung saja salah seorang dari pegawai bank itu berhasil membunyikan sebuah sirine darurat, hingga akhirnya mendapat respon oleh seluruh serif yang sedang berjaga. Dari situlah terjadi sebuah baku tembak yang sangat berbahaya. Hingga mampu melukai salah satu bandit yang bernama Frank, dan memaksa mereka untuk melarikan diri. Tentu saja para serif tersebut tidak membiarkan mereka begitu saja, yang kemudian memutuskan untuk tetap mengejarnya. Selang beberapa saat kemudian, ternyata ketiga bandit itu telah mampu meloloskan diri, dan saat ini telah berada di sebuah rumah, yang juga merupakan tempat peternakan kuda. Mereka pun berpikir untuk mencuri salah satu kuda yang ada di sana, untuk nantinya mereka konsumsi dan juga sebagai bekal makanan. Namun rencana mereka segera diketahui oleh Jimmy, yang juga merupakan pemilik dari peternakan itu. Sayangnya ketika Jimmy sedang lengah menghadapi mereka bertiga, tiba-tiba Rufus langsung melancarkan aksinya, dan tepat mengenai Jimmy yang langsung tak berdaya. Bahkan tanpa merasa bersalah, Rufus pun mendatangi rumah dari Jimmy, untuk mengambil semua makanannya. Namun tanpa disangka-sangka, ternyata Jimmy memiliki seorang istri bernama Honey, yang pada waktu itu sedang ketakutan di dalam rumah. Melihat Honey yang hanya sendirian di dalam rumah, Rufus pun segera memanggil kedua teman lainnya, lalu mereka pun merampas segalanya yang dimiliki Honey, dalam keadaan yang sudah tidak berdaya. Kemudian setelah puas dengan apa yang telah mereka lakukan, mereka pun dengan tega membakar rumah milik Honey, dan bahkan mengambil beberapa kuda yang ada di peternakan. Untung saja Honey masih bisa selamat dari kebakaran itu, namun dirinya tak bisa berbuat banyak, dan hanya mampu melihat mereka pergi. Dengan perasaan yang sangat sedih, Honey pun terpaksa memakamkan Jimmy seorang diri, dengan peralatan yang masih dimiliki. Kini Honey pun telah terlihat berada di dekat sebuah sumur, dengan membawa sebuah senapan, yang sebelumnya sering digunakan Jimmy. Ketika itu tiba-tiba dirinya didatangi oleh seorang pengembara, yang pada saat itu sedang melintas, untuk mendapatkan sedikit air. Dengan segera Honey pun melakukan serangannya, hingga membuat orang itu pingsan seketika. Kesempatan tersebut digunakan Honey untuk mencuri kuda dari orang itu, namun niatnya tersebut langsung dia urungkan, karena melihat sesosok jasad yang dibawa di atas kuda. Dan karena merasa orang itu mampu membantunya untuk membalas dendam, Honey pun dengan sabar menunggu pria itu, hingga dirinya kembali tersadar. Singkat cerita, ketika pria itu telah tersadar lagi, dengan segera Honey memintanya untuk mengajarkan cara memegang senjata, agar mampu melakukan serangan dan tepat mengenai target. Namun dengan tegas pria itu menolaknya, lalu lebih memilih untuk segera pergi, dan meninggalkan Honey begitu saja. Melihat penolakan tersebut, Honey pun memutuskan untuk mengikutinya dengan berjalan kaki, karena tak ada lagi yang bisa membantunya. Keputusan itu membuat pria tersebut merasa iba, hingga akhirnya dia pun setuju melatih Honey, untuk menggunakan senjata dengan benar. Bahkan pria itu membuka identitasnya kepada Honey, tentang sosoknya sebagai pemburu bayaran bernama Thomas, yang selalu ditakuti buronan pemerintah. Kini mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju Meksiko, untuk mencarikan sebuah senjata, yang nantinya akan dipakai Honey. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di sebuah perbatasan kota, untuk sekedar beristirahat. Namun nampaknya Thomas berbaik hati kepada Honey, yang bahkan memberinya sejumlah uang, untuk membeli pakaian baru dan lebih layak. Kemudian ketika Honey telah mendapat semua yang dia perlukan, dia pun bergegas menemui Thomas, untuk melanjutkan perjalanan. Namun nampaknya Thomas malah mendapat seorang buronan lain, yang tentu saja langsung diantarnya ke kantor serif, untuk ditukarkan dengan sejumlah imbalan. Sedangkan di tempat lain, ternyata kelompok bandit yang sebelumnya menghancurkan hidup Honey, nampak sedang kesulitan menghadapi serif yang terus saja mengejar. Bersamaan dengan itu, kini Honey dan Thomas telah sampai di kota Meksiko, dan saat ini berada di rumah teman Thomas bernama Bailey, yang tidak lain adalah pembuat senjata yang handal. Thomas pun segera meminta kepadanya, untuk membuatkan sebuah senjata yang cocok dipakai Honey, dan pastinya dengan berat yang lebih ringan. Tentu saja permintaan tersebut langsung disetujuinya, karena hal tersebut sangatlah mudah untuk dikerjakan. Sambil menunggu senjatanya selesai dibuat, Thomas pun kembali mendatangi Honey, untuk mengajarkannya cara menguatkan otot lengan. Yang mana hal itu akan membuat tangan Honey menjadi lebih kuat, dan akan sangat membantu di saat membawa senjata. Kini setelah beberapa hari kemudian, sebuah pistol khusus untuk Honey telah selesai dibuat, dan langsung mereka gunakan untuk berlatih tembak. Namun mereka malah didatangi sekelompok bandit lain yang langsung saja menyerang, hingga terjadi sebuah baku tembak dan memakan korban. Untung saja mereka masih mampu untuk mengalahkannya, dengan dibantu Honey yang semakin pandai bersenjata. Bersamaan dengan itu, ternyata ketiga bandit tersebut kembali berulah di sebuah bank, namun mereka masih belum mendapat apa yang mereka cari, lalu meninggalkannya begitu saja. Sedangkan Honey yang saat ini tengah ditemani Thomas, nampak mulai bergerak mencari ketiga bandit itu, untuk mengakhiri petualangan mereka. Kini Thomas dan Honey telah sampai di sebuah penginapan. Pada saat itulah, Thomas mencoba untuk mengingatkan kepada Honey, agar dirinya berhenti melakukan perburuan. Namun hal tersebut malah membuat Honey menjadi marah, lalu mengusir Thomas, karena mencoba menghalanginya. Dengan sangat bijaksana, akhirnya Thomas pun memilih keluar, namun dirinya malah bertemu dengan ketiga bandit itu. Tanpa menunggu lama, akhirnya Thomas bergerak menangkap salah satu dari mereka, namun malah diketahui oleh rekan yang lain. Mereka pun segera menyerang Thomas, hingga membuatnya terluka dengan cukup parah, dan harus kehilangan nyawa. Melihat hal tersebut, Honey pun bergegas mencari ketiga bandit itu, hingga menemukan salah satu dari mereka. Dengan tanpa membuang banyak waktu, ternyata bandit itu mampu dia kalahkan dengan sedikit luka di lengan kirinya. Mendengar salah satu rekannya telah di kalahkan Honey, Rufus pun segera mendatanginya untuk melakukan sebuah serangan. Namun sayangnya tangan Honey lebih cepat mengarahkan senjatanya, hingga membuat Rufus harus kalah dan kehilangan nyawa. Melihat kelompok bandit yang hanya tersisa seorang saja, Honey pun memutuskan untuk mengundangnya ke sebuah penjara tua, untuk membuktikan siapa yang akan menang. Yang mana tentu saja pada akhirnya semua bandit itu mampu dia tumbangkan, serta mengakhiri semua kejahatannya.